Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke kali ini saya dapat servisan tabletnya nah ini dalam keadaan baterainya itu hamil sembilan bulan ya woi ini parah banget ini jadi ini kronologinya sebelum saya bongkar ini kondisi jengat ya untuk di back casingnya belakang dan setelah saya bongkar saya biarkan setengah hari karena saya ada servisan yang lain jadi saya biarkan kondisi terbuka kok dia baterainya tambah parah ya jadi tingkat kembungnya itu seakan-akan menambah ya padahal hanya kurang lebih lima jam saya biarkan karena saya ngurusi servisan yang lainnya dan itu bisa dilihat dan kali ini kita akan coba ganti saja ya baterainya karena biasanya kasus seperti ini seringkali terjadi di tabletnya nah penyebab ataupun asal-usul kenapa baterai ini bisa seperti ini kita harus cek mesinnya apakah mesin dalam keadaan bocor arus ataupun konsletnya itu yang pertama faktornya yang kedua atau memang baterainya yang kurang bagus ya ataupun yang bermasalah oke untuk lebih jelasnya saya akan coba cek ya apakah mesin ini dalam keadaan normal atau baik-baik saja ataupun keadaan bocor arus atau shotnya oke cara ngeceknya adalah sambungkan dulu positif di positif negatif di negatif ya di jarum multitester di setelan x1 atau kalibrasi satu ya nah seperti ini positif di positif negatif di negatif normalnya itu harus bunyi ya dan jarum harus gerak lalu kita balik kabelnya itu harusnya jangan bergerak nah ini mesin aman ya jadi jarum itu tidak bergerak itu menandakan mesin dalam keadaan fitnya normal tanpa ada bocor arus dan shot berarti permasalahannya disini adalah memang baterainya yang harus diganti ya oke jadi untuk proses seperti ini kita sebagai tukang service harus cek dulu ya jangan langsung asal ganti baterainya kita cek dulu karena untuk kenyamanan si penggunanya atau usernya bila kita langsung ganti baterai padahal sebetulnya permasalahan itu terletak di mesin baik itu bocor arus ataupun shot yang mengakibatkan baterai kembung biarpun biarpun berapa kali kita ganti baterai yang baru ataupun yang bagus kondisinya yang baterai yang kualitas bagus bila kondisi mesin shot atau bocor arus tetap bisa terjadi kembung lagi ya jadi sebetulnya sebelum kita ganti baterai ya kita cek dulu layak tidak mesin ini ataupun kondisi mesin ini seperti apa begitu ya ya ini sudah saya siapkan baterai untuk tablet ya namun kebetulan stok yang saya punya rata-rata itu bentuknya sama namun keluaran jalur positif negatifnya berbeda ya dimana letak perbedaannya bila di baterai sebelumnya itu kabelnya hanya hitam dan merah ya atau positif dan negatif tapi stok yang saya punya yang yang baru ini baterainya itu ada tiga jalur ya atau tiga keluaran kabel kabel merah kabel hitam dan kabel kuning nah ini kan berbeda berbeda sekali ya dengan baterai sebelumnya pertanyaannya adalah terus bagaimana cara cara mengakalinya atau kita hanya sambungkan yang hitam sama yang merah saja nah disini poin penting video ini saya akan berikan ataupun saya sengaja bikin video ini karena eh permasalahan inilah yang akan saya eh informasikan kalau kita mengganti baterai tablet yang memang awalnya hanya di jalur positif dan ground saja di kabel baterai dan kita hanya punya bekas ataupun baterai yang baru namun kabelnya tiga kita tidak bisa hanya nyambung kabel yang merah di ground kabel yang eh kok merah di ground merah yang di positif yang hitam di ground itu tidak tidak menyelesaikan masalah ya nah ini kan kabel aslinya seperti ini nah ini kan ada tiga ya jadi metodenya salah ya bila kita kabel yang hitam di ground kita solder lalu yang merah di positifnya kita solder lalu yang kuning tidak tidak disambung ya atau di simpen jadi itu memang dia kondisi bisa dinyalakan ya kalau seperti eh yang merah disambungkan ke positif nah seperti ini kondisinya di saat saya sambungkan seperti ini kondisi bisa nyala lalu yang kuning seperti gimana caranya adalah gabung di ground ya karena jika yang kuning ini tidak digabungkan di ground kondisi HP memang nyala tapi saat pengecasan dia tidak mengisi ya di notifikasi bar pengisian dia ngisi tapi dia enggak nyimpen arus ya enggak nyimpen arus listrik yang dihasilkan dari pengecasan ya seintinya begini di cas nggak nambah-nambah padahal kan di notifikasi pengisian itu jalan ya jadi biasanya contohnya begini datang kasus ya tablet om ini tablet saya ini kok di cas nggak ngisi-ngisi ya nggak nambah-nambah nah setelah kita bongkar ternyata jenis baterainya seperti ini lalu kita lihat oh baterainya ini baru kenapa kok di cas oh ternyata yang kuning tidak disambung di ground ya yang kuning dibiarkan begitu saja tidak disambungkan nyatu ke ground nah itu bisa mengakibatkan pengisian tidak save ya atau tidak nyimpen ya itu tadi casingnya sampai meletuk ya yaitu memang awalnya dia memang tertekan kondisi baterai jadi baterai itu memuai mengembung sehingga bisa memecahkan casing belakang tablet ini ya jadi begitu bahayanya ya kalau kita pikir wah kalau dibiarkan begitu saja ya apa enggak bisa patah ataupun pecah ataupun bisa-bisa juga meledak ya oke ini sudah dinyalakan ya jadi poin pentingnya itu tadi ya di saat kita pasang baterai dengan kabel keluaran tiga jalur konsepnya adalah BSI kita sambung di ground ya kita jadikan satu yang kuning kita jadikan satu di hitam atau di ground ya karena jika yang kuning kita biarin itu memang berakibat atau berpengaruh ya terhadap pengisian cas ya ya ini kita coba cas ya nah mantap ya oke itu saja ya dan semoga bisa dijadikan manfaat terima kasih ya sudah menonton tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati